Kaki, tangan, langsung dan simprot Jangan terlalu rap, muat aja Jangan terlalu rap, muat aja Jangan terlalu rap, muat aja Dan gini Jangan terlalu rap, muat aja Jangan terlalu rap, muat aja Jadi satu jarum aja, tapi digilir bergantian Jangan terlalu rap, muat aja Tapi jarum untuk menyedot vaksinnya ya? Oke, oke, oke Sip Nah Untuk satu ampul ini Kebetulan ini vaksin jenis apa? Apaan? Food Oh Food facts Nah, food facts Satu mili itu seberapa Satu mili Oke Dua mili ya Dua mili ya Ini dua mili Oke Jadi per ekornya Dua mili Untuk ampul Untuk ampul ini Harus habis ya Harus habis Lebih baik Lebih baik Jangan dipemalamkan Oh begitu Jadi diupayakan Diusahakan ya Dalam sekali penyedotan Satu ampul ini Kalau bisa sekali habis Sebenarnya Itu supaya Vaksinnya ini lebih efektif ya Tidak Terganggu Untuk Keefektifannya Apalagi sudah bermalam Itu Enggak baik ya? Kurang baik Kurang baik Jadi kalau bisa langsung habis Jadi Kalau mau vaksin Sapi Ya satu ampul ini Kalau bisa diupayakan Langsung 15 ekor ya Nah kalau sapinya kurang Orangnya aja yang disontek Hahaha Oke Ini proses Pengambilan vaksin Untuk PNK Di kandang Podorukun Dan ini Kita tahu ini adalah Kandang Podorukun 3 Nah Kandang Podorukun 3 Dan kebetulan Untuk Kondisi saat ini Kita Memang fokuskan Kedatangan sapi Di Kandang Podorukun 3 Karena Memang Untuk Upaya Meng Misahkan diri Atau Mengisolasi diri Supaya Penyebaran PNK tidak Membahayakan Membahayakan Untuk sapi-sapi Yang baru datang Oke Nanti kita lanjut ke Penyuntikan Vaksinnya Ke sapi-sapinya Ini adalah Masih proses pengambilan Vaksin dari ampul ke spuit Nah Kalau sentik ini Pak A Nanti Masuk sapinya Masuk ke daging Ke Suputan atau kemana Daging ya Daging ya Berarti Kalau bahasa kerennya Intramuskular Nah Intramuskular Jadi Dengan Kedalaman berapa Apaan Kalau boleh Atau Sedalam jarumnya Oke Ya Kurang lebih Jarumnya Boleh masuk semua lah Yang penting Dia tidak Yang penting Dia masuk ke dalam Daging Atau ke dalam Intramuskular Diupayakan Tidak mengenai Pembuluh darah Tidak mengenai Sarap Atau tidak mengenai Tulang belulang Teman-teman Kalau kena tulang Lumayan sakit Maka Nyuntiknya Kalau di kandang-kandang Seperti ini Dengan sistem palung Seperti ini Dan Sapi-sapinya Dengan Sapi-sapi Bali Maka Nyuntiknya Lebih efektif Nanti dari depannya Dari depan palung Untuk keamanan Dan kenyamanan Sapi Termasuk Kenyamanan Dan keamanan Petugas Sapi Disuntik Dari depan Nanti Kita suntik dari palung Sini Oke Oke Terus Kita nanti lihat Upaya Penyuntikannya Teman-teman Siap Kita lihat proses vaksinnya Ini harus Terlatih ya Pertama Cara Secara Secara Harus tepat Dan Betugas harus Selalu waspada Karena Terkadang namanya tanduknya ini cukup tokoh dan apabila menanduk ya bisa terjadi cedera beginilah proses vaksinasi PMK oleh petugas kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Tangan Kota Samarinda setiap sapi datang kami dari para pertanian wajib melaporkan tentang berapa ekor sapi yang datang terus jenis kelamin terus jenis atau ras sapi yang datang dilakukan kepada Dinas Pertanian untuk dilakukan pendataan dan yang tidak kalah penting untuk dilakukan vaksinasi dengan upaya vaksinasi ini diharapkan sapi-sapinya akan terhindar atau akan mencegah dari terjangkitnya virus yang menyebabkan penyakit kuku dan eh penyakit mulut dan kuku oh kalian lihat memang petugas harus hati-hati oke nah ini tersisa kebiasan karena sapi fonda maka harus dilakukan dan menyuntikkan dua kali aman? aman beginilah proses vaksinasi virus PMK di Kandang Kota Rukun Samarinda yang dilaksanakan atau dilakukan oleh petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan khususnya dari petugas kesehatan hewan Kota Samarinda oke mudah-mudahan sapinya sehat-sehat terhindar dari penyakit ya dan kita doakan juga petugasnya juga sehat nah semakin banyak rezeki nah sehingga dapat membimbing dan memberikan pelayanan yang maksimal terhadap kesehatan hewan terutama kesehatan sapi untuk para petenak yang berada di Kota Samarinda selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih